Intro Halo Melo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram Hari ini gue akan menceritakan sebuah film dari Hong Kong yang berjudul The Eye Hayo kita mulai Intro Intro Sepasang kekasih menjadi dingin di saat sang pria tidak ingat apa yang sudah dijanjikan 5 tahun yang lalu di tempat yang sama Rainy dan teman-temannya terpaksa harus segera mengemas barang untuk pulang karena situasi Bangkok yang sedang dalam keadaan tericu Sayangnya sebelum mereka sampai di bandara, radio menyiarkan bandara telah ditutup Sekarang kondisi semakin genting di mana supir berkata jalanan dan hotel pun sudah ditutup Akhirnya mereka dibawa ke hotel kelas mati yang masih menerima tamu Tiba-tiba ada seekor anjing yang menggonggong ke arah mereka bersama dan ketiga anak yang bengong menatap mereka lalu pergi Setelah check-in, mereka akhirnya masuk ke kamar masing-masing yang terlihat sangat tidak layak ditinggali Terutama kamar Rainy dan Luke yang penuh dan kecowak Apapun itu, tidak ada pilihan lain selain menerima keadaan tersebut Malamnya mereka turun untuk makan malam dan memesan makanan Rainy mendapat telepon dari ibunya yang mengatakan akan meminta tolong temannya yang bernama Wang untuk memindahkan mereka ke daerah yang tidak terkena konflik Dia pun mengiakan dan meminta ibunya mengabarinya lagi setelah semuanya siap Satu kursi kosong seperti bergerak sendiri yang ternyata itu hanya ulahi yang duduk tepat di samping kursi tersebut Pelayan datang dan menghidangkan semua pesanan makanan mereka Tapi ada ekstra makanan yang dimana mereka merasa tidak memesan itu Pelayan berkata mereka datang bertujuh, ya memang seharusnya makanan yang dipesan juga tujuh porsi Semua orang terdiam dan pelayan itu pun mengambil kembali ekstra makanan itu tanpa berkata apapun Di seberang meja, ketiga anak kecil itu lagi-lagi menatap ke arah mereka Sewaktu anjing menggonggong, kursi kosong itu tiba-tiba bergeser Semua orang melihat ke akhir dan dia berkata kali ini bukan ulahnya Tak jauh dari sana, seorang pelayan mengabarkan kepada bosnya yang dipanggil kakak Kwan untuk melihat ke depan Karena terjadi kekacauan Mendengar itu, Rainy penasaran dan ingin menyaksikan apa yang terjadi Karena mengkhawatirkan Rainy, teman-temannya juga akhirnya mengikutinya Di depan terlihat ada unjuk rasa masyarakat yang sedang berdialog dengan pihak kepolisian Disertai sedikit perbuatan anarkis Polisi sudah mengingatkan agar tidak menggunakan kekerasan Atau mereka juga akan mengambil tindakan Situasi sepertinya semakin genting dan polisi pun menembakkan gas air mata Ke arah para demonstran yang mengakibatkan mereka semakin menggila Di saat tembakan lainnya diarahkan, Rainy seperti melihat sesosok perempuan Yang berdiri diam di antara orang yang kocar kacir Tidak hanya Rainy, Link juga melihat perempuan itu dengan sepotong tangan yang melayang ke arahnya Karena penampakan itu, dia tidak sadarkan diri dan dibawa kembali ke kamar Sesadarnya, dia masih ingat betul dengan penampakan perempuan tadi Dan menceritakan kepada teman-temannya Rainy meminta teman-temannya untuk bersabar karena pamanwang akan segera menjemput mereka Setelah itu, mereka semua kembali ke kamar dan Lok menyalakan Rainy atas apa yang terjadi dengan Link Mereka pun berdebat dan topik menyangkut ke masalah pribadi yang melibatkan perasaan Singkat cerita, kata keramat pun muncul dari mulut Rainy apalagi kalau bukan putus Lok mendekati Rainy bukan untuk memainkan drama lanjutan Tapi mengiakan keputusan itu dengan catatan setelah mereka kembali ke Hong Kong Di tempat lain, Rex menyalakan Link yang mempunyai ide untuk datang bersama Rainy ke Bangkok Nah, kalau yang ini lebih sangar Gak pake baper Yang keluar dari mulut Link cuma gak usah berisik deh Kembali ke Rainy Dia masih tertidur di saat Lok beranjak ke kamar mandi Tiba-tiba ada suara bantingan pintu yang mengagetkannya Tapi Rainy tidak begitu peduli dan melanjutkan tidurnya Di sampingnya terlihat sosok seperti Lok yang sedang bangun dari tempat tidur Rainy membuka mata dan mulai merasa aneh Di samping ranjangnya itu ada sosok hantu perempuan yang berdiri Hantu itu membungkukkan badannya dan Rainy segera bangun dari tempat tidur Malamnya, mereka turun untuk makan malam tanpa Lok Ahi dan Rex terlihat tidak bersemangat Mereka berkata tidak lapar tapi merasa sangat mengantuk Singkat cerita, gadis-gadis itu berjalan mengambil makanan Dan ketika membalik badan, kedua bujang itu sudah entah kemana Rainy mulai merasa curiga Gak mungkin hanya karena mengantuk Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan Mereka kembali ke kamar dan mencari pasangan masing-masing Tetapi mereka semua sudah tidak ada di kamar Juga tidak bisa dihubungi Mereka pun turun dan menanyakan resepsionis Apakah melihat ketiga pria itu dan jawabannya adalah tidak Salah satu gadis kecil yang bernama Wanwan yang selalu bersama anjingnya itu lewat Dan mereka berinisiatif menanyakan hal yang sama kepadanya Menurut Wanwan, dia melihat ketiga babang dibawa oleh wanita yang makan bersama mereka tempoh hari Ling dan Siwin tidak percaya tapi berbeda dengan Rainy yang mengatakan dia percaya Wanwan lalu membantu melakukan pencarian dan berkata wanita yang menangkap teman-temanmu itu Biasanya dikurung di situ sambil menatap ke atas Pertanyaannya sekarang Kalau perempuan itu dikurung Bagaimana bisa dia ikut makan bersama mereka kemarin Anjing yang bernama Asu itu tiba-tiba menyalak ke atas dan anehnya lagi Tangga ala kadarnya itu terhentak dengan sendirinya berkali-kali Dari belakang, Kak Guan datang dan menyuruh mereka untuk pergi Guan lalu memeriksa kembali gembok pintu yang bisa mengakses ke atas Mereka meminta Guan untuk melapor ke polisi atas kehilangan orang Tapi Guan tidak menjawab dan membentak mereka untuk turun ke bawah sambil berjalan pergi Tiba-tiba ada yang berteriak minta tolong dari bawah Karena dua anak yang bernama Hang dan Yan ditemukan dalam tidak sadarkan diri Dengan segera kedua anak itu dilarikan ke rumah sakit Rainy dan temannya menghampiri Wanwan untuk menanyakan apa yang terjadi Wanwan berkata kedua anak itu melihat monster dan seorang wanita Ling langsung bertanya apakah monster dan wanita yang dimaksud itu adalah pelaku yang sama yang telah menangkap teman-temannya Wanwan mengiakan dan menyuruh mereka untuk segera menemukan monster dan wanita itu Gimana caranya mau mencari hantu coba? Melihat saja gak bisa Tenang, ada si Asu yang bisa membantu Dia akan menggonggong di saat melihat hantu, kata Wanwan Pencarian pun dimulai Si Asu bereaksi dan menggonggong di saat mereka berada di ruang lantri Sebuah kursi bergerak dengan sendirinya Asap mengepul di belakang dan kursi itu melayang ke arah mereka dan hilang seperti di lahap asap Parahnya lagi mereka seperti terpisah Ling terlihat sendiri di tempat asing yang terus memanggil Rainy dan Siwi Ada sosok hantu berpakaian putih yang berdiri di belakang Ling lalu menghilang di saat Ling membalikan badan Yang terlihat malah Siwi yang memanggil namanya dan menanyakan apakah dia melihat Ahi Gambaran itu terlihat aneh di mana Siwi seperti tidak melihat Ling yang padahal sangat dekat dengannya Dia berlalu begitu saja dan menghilang di antara tembok Kemudian dia muncul lagi seakan mengulang hal yang sama dan menanyakan hal yang sama Ling mendekati tempat yang dilalui Siwi tadi dan menemukan tetesan darah dari atas Tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul dari tanah yang mengejutkannya disertai suara Siwi yang bertanya apakah kalian melihat Ahi Tak jauh dari Ling berdiri, sosok hantu itu muncul kembali dan semakin dekat dengan Ling Ling membalikan badan dan lagi-lagi hantu itu menghilang Dia menyalakan ponselnya sebagai penerang dan kaget hantu itu muncul lagi persis di depan wajahnya Cerita lanjut ke Rainy Dia juga berada di sebuah tempat aneh dan mendengar ada suara ketukan Rainy berjalan mundur sambil melihat sekeliling dan merasa menyenggol seseorang Ada sosok seperti anak kecil tapi bergerak seperti hewan Dia pun berjalan mendekati anak yang berwujud manusia dengan wajah menyerupai binatang Anak itu manjat ke atas lalu loncat ke arahnya dan Rainy dibawa kembali ke dunia nyata Siwi datang dari belakang dan mengatakan mereka sudah menemukan Ahi sedangkan Lok dan Rex masih hilang Rainy berkata dia tadi bertemu dengan sesosok monster manusia setengah anjing Yang mencakar tangannya dan Ling juga mengakui melihat hantu wanita Wanwan bercerita dulu Kwan dan istrinya tinggal di hotel itu bersama anjing-anjing liar peliharaan mereka Suatu hari seekor anjing tiba-tiba menjadi gila dan menggigit Kwan Kwan pun hilang kendali dan menghabisi semua anjing mereka Istrinya yang saat itu tengah hamil 4 bulan merasa sangat sedih tapi tidak meributkan hal itu demi bayinya Anehnya setelah 6 bulan, istri Kwan menghilang dan dianggap mati Gossip-gosip mengatakan mungkin istrinya sendiri sudah dihabisi oleh Kwan dan banyak yang mengaku melihat hantu di hotel tersebut Belakangan ini malah ada kasus tamu yang hilang di hotel itu tapi menurut keterangan Kwan, tamu itu sudah check out Jam dinding berdenting menunjukkan pukul 9 malam dan menurut Wanwan, 3 jam lagi tepat pukul 12 nanti adalah perayaan kematian istri Kwan Orang-orang berkata Kwan membakar banyak persembahan tepat jam 12.30 malam Tidak tahu persis apa yang akan terjadi tapi ini akan menjadi malam yang sangat menakutkan Ahi sadar dan terlihat linglung melihat ke sana kemari seperti mencari sesuatu dan menunjuk ke arah atas sambil menyebut nama Lok dan Rex Suasana semakin terasa horor ditambah asu yang menggonggong ke arah atas Ahi mengatakan dia tidak menyukai kita berkali-kali Ahi terlihat sangat ketakutan dan memohon agar jangan meninggalkannya sendiri Tiba-tiba dia meronta-ronta dan duduk Ahi terus mengatakan dia tidak menyukai mereka Dari cairan putih sekarang mengeluarkan darah dan lidahnya pun putus digigit Akhirnya Ahi dilahirkan ke rumah sakit dengan kondisi kritis Raini memutuskan kembali ke hotel untuk melanjutkan pencarian Lok dan Rex Sebelum pergi dia berpesan agar Ling dan Siwi tetap di rumah sakit menemani Ahi Sesampainya di hotel dia menanyakan resepsionis di mana Wanwan Tapi resepsionis berkata dia tidak pernah melihat anak itu Raini pun mencari Kwan dan mendapatkan informasi bahwa Kwan sedang ada di dapur Raini segera ke dapur dan melihat Kwan yang sedang memotong daging dengan sangat emosional Dia memanggil Kwan dan menanyakan apakah melihat Wanwan Kwan menjawab jika dia mencari anak-anak pergilah ke pantai asuhan Raini langsung meledak dan berkata teman-temannya menghilang dan sekarang Wanwan Dia tidak percaya jika Kwan berkata tidak tahu apa-apa Kwan seakan tidak terganggu dengan kalimat itu dan menyuruh Raini untuk pergi dari sana sambil terus memotong Raini terdiam dan akhirnya dia bertanya tentang kecurigaannya apakah Kwan telah menghabisi mereka semua seperti dia menghabisi istrinya Mendengar itu baru deh Kwan bereaksi dengan mengarahkan parangnya ke Raini Kwan menyuruhnya untuk pergi jika tidak dia mengancam akan benar-benar menghabisinya Raini pun segera pergi dan di depan dia menemukan si Asu yang sedang duduk Kesempatan hanya dia satu-satunya yang bisa diajak berkomplot menemukan teman-temannya yang hilang Di rumah sakit Ahi membuka mata Kembali ke Raini, dia melihat monster anak kecil itu dan segera bersembunyi Untungnya si Asu juga bisa diajak kerjasama gak pakai acara gonggong Raini mengintip gerak-gerik monster itu yang bertingkat persis seperti seekor anjing Ponsel Raini tiba-tiba berdering tapi beruntungnya tidak begitu mengundang perhatian anak monster yang terlihat masih duduk anteng di tempat yang sama Tapi itu hanya sementara Monster itu kini mengendus-gendus di sebelah Raini Si Asu memperlihatkan ciri-ciri ingin menggonggong dan mulutnya langsung dibekep oleh Raini Seseorang tampak datang dan menyalakan lampu Ternyata itu adalah Kuan yang memberi makan makhluk aneh tersebut Sesuatu terjatuh dan Kuan langsung mencari tahu siapa yang ada di sana Untungnya Raini sudah berhasil kabur dari tempat itu Di kamar, Siwi tiba-tiba sudah berdiri di sana dan Raini berkata Dia baru saja melihat monster setengah manusia setengah anjing dan berencana melapor polisi Siwi bersikap aneh dan bertanya kenapa kau tidak menjawab telepon dengan nada datar Yang membuat Raini tersadar kenapa Siwi bisa ada di sana Si Asu pun bereaksi seperti takut kepada Siwi dan tiba-tiba Siwi mencekik Raini Raini melakukan perlawanan dan menghantam Siwi sampai tidak sadarkan diri Tapi anehnya sosok Siwi muncul lagi di depan pintu dan yang tadi pingsan di pojokan sudah tidak ada Ternyata itu hantu perempuan yang menyamar sebagai Siwi dan sekarang dia berubah lagi menjadi Ling Dan terus ngelantur berkata Akhirnya ibu menemukanmu Adikmu dan kakakmu sudah berada di tempat yang aman Ikutlah denganku Raini mengikutinya ke sebuah tempat dan hantu itu menyuruhnya untuk segera masuk Karena disanalah tempat orang-orang yang dicari Raini berada Mereka pun masuk ke dimensi lain dan hantu itu merubah wujudnya ke asal Ada yang ingin hantu itu perlihatkan kepadanya Di dunianya Raini dibawa ke hotel yang sama dimana dia menginap Cuma bedanya semua terbuat dari kertas Hantu itu berkata dia sangat bosan disana dan ingin mencari anak-anaknya Dan akhirnya berhasil bahkan menemukan lebih banyak lagi Yang dia inginkan adalah bersama anak-anaknya selamanya Ceritanya dulu dia meninggal di saat perkelahian dengan Quan Disana Raini benar menemukan semua teman-temannya termasuk Ling, Ahi dan Siwi yang seharusnya masih di rumah sakit Hantu itu lalu menyerang Raini tepat di jam 12 malam Raini mencoba memainkan pikirannya dengan berkata Jika kau menganggap kami ini anak-anakmu, kenapa kau memperlakukan kami seperti ini? Tak disangka hantu itu berkata, kalian bukan anak-anakku Aku memperlakukan kalian seperti seekor anjing Yang hantu itu mau adalah mereka semua terpisah sebagai pasangan karena dia tidak senang melihat orang yang berpasang-pasangan Hantu itu menyadari Raini tengah hamil di saat memegang perutnya dan bertanya siapa ayah dari bayi yang dikandungnya Semua orang melirik Lok yang duduk di pocokan Raini tidak menjawab dan berkata tidak mengapa jika dia ingin menghabisinya asal jangan anaknya Hantu itu terdiam untuk beberapa saat dan setelah itu menambah cengkramannya Saat itu Lok baru bersuara dan berteriak agar tidak menyakiti Raini Teriakan itu mengingatkan dia di masa lalunya Sewaktu dia berantam, Kuanlah yang berteriak jangan Jadi yang sebenarnya menghabisi para anjing itu adalah hantu itu sendiri Karena perlakuan buruk itu, dia akhirnya melahirkan anak setengah anjing Tidak sampai di situ, dia bahkan ingin menghabisi bayinya dan dicegah oleh Kuan Saat itu dia tidak sengaja terdorong dan mati seketika Kuan lalu memasukkan jasad istrinya ke dalam air dan mengawetkannya Setelah itu dia membuatkan miniatur yang menyerupai hotel kepada istrinya Semakin hari bayi itu bertumbuh dan semakin menyerupai seekor anjing Begitu pula tingkahnya yang menggigit dan merusak barang-barang Karena alasan itulah mau tidak mau Kuan mengurungnya di sebuah tempat Kuan sendiri sebenarnya berat melakukan itu tetapi tidak ada pilihan lain Kini hantu itu baru teringat apa yang terjadi dan Raini memohon kepadanya agar tidak membunuh orang lagi Dia pun akhirnya melunak dan berkata ingin bertemu dengan anak dan suaminya Raini mengatakan jika dia ingin bertemu dengan mereka maka dia harus dulu meninggalkan kebenciannya Seketika tempat itu terbakar dan luka di tangan Raini pun menghilang Hantu itu musnah dengan sendirinya dan semua kembali ke dunia nyata Di sana Kuan hanya berkata jika kalian sudah tahu ceritanya jangan salahkan dia Semalam Kuan juga bermimpi bahwa istrinya berkata dia sangat kedinginan di bawah sana Jadinya Kuan membuatkan baju untuk istrinya Dia berpesan mereka boleh lapor polisi tapi setidaknya biarkan dia menyelesaikan baju ini untuk istrinya dulu Anaknya yang sedang makan tiba-tiba kejang-kejang yang sepertinya memang sengaja diracun Dan Kuan sendiri pun tumbang sebelum menyelesaikan baju buatannya Setidaknya sekarang dia bisa berkumpul kembali bersama istri dan anaknya Tak jauh dari sana mereka menemukan jasad istrinya yang masih terendam di akwarium Akhirnya Raini dan Lok kembali bersama dan Lok mengingat janjinya dulu yang berkata Akan menikahi Raini 5 tahun lagi juga akan menjadi ayah dari anak-anaknya Kelak Soal anak bernama Wanwan itu tidak pernah ada yang artinya dia juga hantu Terakhir mereka semua dijemput oleh Paman Wang dan Tamat Jangan pernah membalas ketika kamu marah Jangan membuat janji ketika kamu sedang senang Dan jangan membuat keputusan di saat kamu sedang sedih Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini Jangan lupa subscribe, like, and share Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk update-an film lainnya ya Sampai jumpa Jangan lupa subscribe, like, and share